Doa kita perempuan, ngomel ya terus. Kalau cantik ngomel bagus. Agak mending lah, ini jelek ngomel lah. Haulawalakota illa billah. Tak ada di sini ya, kalaupun ada udah lama, mati. Saya bahas tentang kalimat penutup, yaitu bukan tak bisa, tapi tak mau. Tak bisa dengan tak mau itu beda tak? Tidak, sebenarnya kita itu tak bisa atau tak mau? Cuma bilangnya, tak bisa. Coba kalau ada niat, ada jalan. Kalau tak ada niat, ngapa bisa gitu ayaman? Ayat Qur'annya kita bahas hari ini di Juz ke 3, 2, 6, 8. Al-Baqarah 2, 6, 8 ini, ngingatkan saya juga, tentang kelakuan saya. Jadi saya enggak nunjuk muka orang. Lebih baik nunjuk muka seorang. Saat saya berpikir bahwasannya, nantilah nunggu kaya gitu, baru mau bergerak. Nunggu kaya, baru mau berbuat. Ternyata tak kaya-kaya gitu. Maka ada yang kalimat yang lebih tajam lagi, emang kayak pernah kaya aja. Coba topok sebelahnya. Am, gitu. As syaitonu ya'idukumul fakro. Ya'idukum itu menjanjikan, itu sama dengan meletakkan kemiskinan itu depan mata kita. Jadi seolah-olah itu nyata kemiskinan itu. Padahal, Fata Morgana, abang akak pernah lihat Fata Morgana? Pernah? Kayak ada ayek gitu di sebelah sana. Padahal, ayek itu, Tidak ada. Begitu kita sampai itu tak ada. ya'idukumul fakro, itu menjadikan kemiskinan terasa nyata di depan mata. Kalimatnya gini, contoh, Udahlah, jangan-jangan sedekah-sedekah juga gitu. Nanti miskin, anak cucu keturunan makan apa? Ya anak cucu keturunannya makan nasi lah. Ayah saya ninggal 2002. Atas izin Allah mamak saya, 22 tahun. JB, janda bahagia. Tetap hidup. Kemarin dengan izin Allah bisa sampai ke Mesir. Ada rezekinya abang akak? Ada. Ada abang kita, yatim piano. Suami, apa, ayah ibunya meninggal dunia. Miskin dia? Tak ada. Itu bang Irfan Syarianto, yatim piatu, bapak mamaknya hilang. Assyaitonu ya'idukumul fakro. Kata-kata ya'idukum itu pakai film udhore. Menunjukkan sesuatu yang sedang, akan, dan terus-terus berulang-ulang. Artinya iblis itu, setan itu, ganggu kita itu bekali-kali. Dan antum lihat kalimatnya, assyaitonu. Syaiton pakai bahasa Arab, itu bentuknya jin dan manusia. Kalau setannya berbentuk jin, abang akak akan bacakan ayat kursi, dia pergi. Dengar azan, dia terkentut-kentut. Dalam hadisnya kan gitu. Tapi kalau setan berbentuk manusia, dia kentut dalam masjid. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih berbahaya? Setan berbentuk jin, atau setan berbentuk manusia? Assyaitonu ya'idukumul fakro. Alah kau jak masih miskin, masak sedekah beras? Nanti aja nunggu dah kaya. Coba tepuk sebelahnya. Emang udah pernah kaya gitu? Abang kakak, ayah bunda yang baik, rahmati Allah. Ini yang saya bilang, keji, kawan-kawan semua, selama ini antum tahu, keji itu perbuatan yang dilakukan oleh dari pusar turun ke bawah. Termasuk seks. Ya kan? Lagi bete itu, LGBT. Kan dibacanya lagi bete. Itu penyakit keji, mungkar. Jadi sekarang ini kalau anak kita terlalu dekat sama laki-laki kita, harus hati-hati juga. Terlalu dekat sama perempuan, hati-hati juga. Kemarin, kemarin, baru kemarin. Ada siapa? Oh iya, saya di Jakarta ketemu sama seseorang, yang dia mau bawa anaknya pindah ke Tarim Yaman. Anak kecil SD. Gara-gara di sekolahan, teman kecilnya itu, perempuan, anak kecil perempuan, mungkin sebesar-besar. Ya kelas 3 SD gitu lah, kelas 4. Cewek, ketemu sama temannya cewek juga di sekolahan, sekolah umum gitu lah ya. International gitu lah. Si cewek ini ngomong, sama anaknya kawan saya ini, teman sekolahnya ini ngomong gini, eh, kamu tau gak? Aku nih, lesbi loh. Kelas 3 SD. Kelas 3. Itu fahisyah, termasuk keji gak? Keji, karena melampiaskan hawa nafsu, bukan pada tempatnya. Laki-laki dengan perempuan, pada tempatnya saja, itu kalau tidak dimasuki dalam jalur pernikahan, maka jadi fahisyah. Ini sekarang, lagi ramai fenomena, yang sejenis. Lahawlawalakuwataillabila, sedihnya dengar dia. Dan disitu kan ada kalimat tuh, waya murukum bil fahsyah, menyuruh kalian berbuat fahisyah, berbuat keji. Dan teman-teman semua, ternyata Masya Allah, Tabarakallah, kita belajar hari ini. Selama ini saya pun pahamnya keji itu hanya, zina. Ternyata pelit, kikir, bakhil. Juga, bagian dari fahsyah. Berarti selevel dengan, selevel dengan zina dong, bisa jadi satu grup tuh. Waya murukum bil fahsyah. Assyaitonu yaidukumul fakroh, menakut-nakutimu dengan kefakiran. Apa itu fakir ayaman? Orang yang fakir itu adalah, orang yang selalu merasa butuh, selalu merasa perlu. Artinya, kalau bahasa kasarnya nih, fakir itu enggak pernah. Di Baitulmal, definisi fakir apa? Dalam asnaf mustahik. Kebutuhan kan? Kalau orang miskin itu kan, orang yang dia bekerja, tapi pekerjaannya itu, enggak cukup untuk menuhi kebutuhannya. Sedangkan al-fakir, dia itu enggak punya apa-apa, tapi kebutuhannya. Nah, sekarang pertanyaannya. Orang-orang yang curi duit, merampok, itu miskin atau fakir sebenarnya? Kenapa udah punya 300 M, masih merampok lagi? Kenapa udah punya ladang kelapak sawit, ribuan hektare masih mau, merampok tanah lagi? Dia miskin atau fakir? Islam mengategorikan dia sebagai fakir. Maka orang ini sebenarnya, harus dikasih zakat. Dia fakir, bukan miskin. Miskin itu kerja, tapi enggak cukup. Misalnya dia ojek online, misalnya gitu. Keberluan dia misalnya sejuta setengah, dia dapatnya cuma 750 ribu. Nah, itu miskin namanya. Tapi kalau fakir ini, memang Allah, kalau yang asli ya, definisi yang asli ya, fakir itu memang dia enggak punya pekerjaan. Misalnya, mohon maaf ya, dia disabilitas, dia cacat, dia enggak bisa kerja lagi. Maka yang curi-curi itu, pencuri perampok itu, itu cocoknya dikasih zakat dia. Nah, saya ngerenung beberapa hari ini, Abang Kakak. Ternyata Abang Kakak, sumber keberkahan itu, dan sumber kebaikan itu, mau ditinjau dari kacamata kesehatan, mau ditinjau dari kacamata kemanusiaan, mau ditinjau dari kacamata pendidikan, keilmuan apapun, nanti ketemu Abang Kakak. Core of the core, sumber muaranya, adalah rezeki. Dua, Abang Kakak, pastikan rezeki yang dibawa balik ke rumah, rezeki yang halal, sifat, dan zat. Tak ada diskusi dah ini. Karena rezeki haram, bikin orang pelit. Percaya enggak? Percaya enggak? Benda itu didapat dengan cara yang enggak benar. Maka kalau diajak sedekah, diajak infak, diajak wakau, enggak konek otaknya, enggak bisa nyambung. Kita nengok dia kaya. Tapi dia selalu merasa, kurang. Tapi anehnya beli motor, hampir Davidson, misalnya gitu ya. Modif, mobil, bisa, ada duitnya. Pergi ke luar negeri, ajak umroh, enggak sampai. Saya pikir dulu, orang ini masa enggak cerdas. Ternyata memang ditutup sama Allah. Dihijab sama Allah. Enggak diizinkan Allah untuk nginjakkan baitullah, dan seterusnya. Pelit? Pelit sekali. Bakhil? Bakhil banget. Maka sekarang saya, di mana-mana kesempatan, apalagi kalau ada kesempatan orang ramai, saya enggak mau buang-buang waktu. Sekian menit, 10 menit, 5 menit saya manfaatkan untuk nyampaikan, pentingnya bawa duit. Halal. Kakak-kakak ada sini, yang udah masih jadi istri, statusnya masih ada? Ada suaminya? Masih sadar? Tanya. Pah, kami bisa tahan lapar, tapi kami enggak bisa nahan api neraka. Tolong bawa duit yang halal saja. Bilang sama Allah, di atas sejadah, Ya Allah, suamiku pergi kerja. Di atas sejadah dua rokaat, kakak angkat tangan sholat. Lalu bilang, Ya Allah, tolong antarkan suami saya, Ya Allah, ke tempat-tempat yang halal. Ya Allah, kasih dia rezeki, Ya Allah, yang halal-halal saja. Banyak Ya Allah, halal berkah. Tuh, kita perempuan, ngomel ya terus. Kalau cantik, ngomel bagus. Agak mending lah, ini jelek, ngomel lah. Tak ada di sini ya, kalaupun ada udah lama, mati. Kami bisa tahan lapar, Ya Allah, tapi enggak bisa tahan panasnya api neraka. Kami takut sebagai istri, enggak mau Ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, untuk suami hamba dan keluarga kami, Ya Allah. Wah, ini istri soleh. Hah, namanya apa? Istri apa? Gitu. Kita di rumah, berdoe lah. Gelar sejadah dua rokaat itu, istri itu Ya Allah, kalau lagi sholat ya, kalau lagi enggak sholat, ya doe lah. Suamiku, bawa duit ya, enggak apa-apa banyak, yang penting halal. Daripada sedikit, tapi haram. Betul enggak nih? Salah ngomong ke saya? Betul. Ucapanmu adalah doamu. Jadi pas suami pergi kerja, sebelum kita bekincah di rumah tuh kan, pakai daster baju perang tuh kan, udah siap baju perang nih. Perempuan tuh kan gitu, pakai baju perang dia. Wah, kunci pintu, wah, nyanyi korea lah dia, wah, ngereok lah dia, apa-apa kan. sholat dulu dua rokaat, betul enggak. Oh betul enggak. Istri soleh, sebelum bekincah di rumah, salto-salto, jungkir balik, manjat dinding, apa, apa, bocor, genteng bocor, ganti gas, ganti lemari kan, manjat di atas lemari. Sebelum itu semua, sholat dulu dua rokaat. Oh, bahagia kalau suami tuh. Apalagi kalau misalnya, istrinya pakai mukena, ya kan, masih pakai mukena di atas sejadah, bikin video enggak sampai satu menit. Semangat ya suamiku, aku mendoakanmu di atas sejadah. Oh, makan bakso di rumah Bu Iwit, so sweet, apa, itu pasti suaminya tuh, kalau tadinya mau naik ke lantai dua, naik ke lantai sepuluh dia. Semangat, betul enggak mas, coba, apa rasanya kalau jenengan pergi kerja, lagi on the way, lagi gelantungan di bus gitu, tiba-tiba dapat SMS, dapat WA dari istri. Semangat ya suamiku, aku mendoakanmu di atas sejadah. Gimana rasanya? Wah, langsung pulang beliau enggak jadi kerja. Gitu lah jadi istri. Ini yang nge-WA kayak gitu, istri orang. Asli ya bang kakak, kita nih laki-laki normal, suka juga digombalin. Tapi kalau yang nge-gombalin istri sendiri, di atas sejadah gitu, wala, gimana bang abu? Bang abu lagi goreng nasi nih. Tiba-tiba kakak kirim kayak gitu, oh semua digoreng, meja, kursi, apa sini? Bukan cuma nasi goreng. Allah apa susahnya. Berapa detik sih? Coba kita bikin. Assalamualaikum suamiku, semangat ya, mendoakanmu dari atas sejadah. Semoga rezeki kita banyak, halal dan berkah. Nah, tujuh detik ya. Tapi tujuh detik itu bikin dia bisa bertahan berminggu-minggu. Suka, bangga dia. Tak akan peduli, kalau udah nengok ubur-ubur, enggak main ini. Enggak level, istri aku yang di rumah doakan. Ayo praktek, sekarang prakteknya. Tapi jangan kirim ke suami orang. Kenapa abang kakak saya, bahas tentang rezeki halal? Karena adalah inti dari inti kebaikan. Doa tertolak ya gara-gara rezeki haram. Orang jadi pelit gara-gara rezeki haram. Maksud saya kempen kita nih, kitak-kitak di internal, kencengin. Tapi hebatnya Allah tahu, ada mungkin rezeki-rezeki syubahat yang masuk ke dalam keluarga kita. Maka dibersihkannya pakai zizwaf. Zakat infak sodakoh wakaf. Ini bikin kita selamat. Kalau ada yang bilang sambal adalah kunci, ini rezeki halal adalah kunci. selamat menikmati.